Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai rangkap jabatan Ada seorang rektor dari universitas ternama yaitu UI Pak Ari Kuncoro merangkap jabatan sebagai wakil komisaris di BRI Ini mendapat sorotan publik teman-teman Sebenarnya masalah ini berawal dari unggahan dari BEM UI yang mengkritik Presiden Jokowi dengan sebutan Jokowi King of Lip Service Kemudian BEM ini dipanggil oleh pihak rektorat diminta untuk men-take down untuk menghapus postingannya Namun ketua BEM UI tidak menghapus postingan yang itu mengkritik Presiden Jokowi Nah dari situlah teman-teman muncul beberapa pendapat dari masyarakat, dari publik Siapa sebenarnya Ari Kuncoro? Ternyata setelah ditelisik Ari Kuncoro adalah seorang rektor UI yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BRI Padahal sesuai dengan statuta di UI bahwa rektor, wakil rektor itu dilarang rangkap jabatan di BUMN Dan juga di BUMN ini dilarang untuk rangkap jabatan Tetapi ini dilakukan oleh Ari Kuncoro yang diangkat oleh Erik Thohir Nah apa tidak melihat mereka itu bahwa ada undang-undang yang melarang Ada aturan yang melarang seorang rektor ini rangkap jabatan Alhasil ini menjadi ramai teman-teman Nah ketika rame-rame akhirnya hari ini Ari Kuncoro ini mundur dari jabatan komisaris di BRI Namun sebelumnya Presiden Jokowi ini menerbitkan PP terkait revisi rangkap jabatan Dan revisi ini saya pikir juga kontraproduktif Dimana seorang rektor ini tidak boleh rangkap jabatan menjadi direksi Namun di sana posisi rektor ini ada yang jadi komisaris Berarti kan tidak ada masalah Nah ini saya pikir persoalan rangkap jabatan yang menimbulkan polemik Yang menimbulkan kegaduhan Dan kali ini teman-teman kita akan lihat pendapat dari mantan juru bicara KPK Dan juga anggota DPR RI mengenai rangkap jabatan seorang rektor Nah teman-teman kita akan baca beritanya Pertama kita baca dari Fajar.co.id Nah ini ada berita yang cukup menarik teman-teman Sindir jabatan komisaris rektor UI ex-jubir KPK Bapak hebat aturan bisa berubah Ini sindiran yang cukup tajam dari mantan juru bicara KPK Mantan juru bicara KPK Febri Diansah mendadak angkat suara terkait perubahan statuta Universitas Indonesia Yang kini memperbolehkan rektor rangkap jabatan Seperti diketahui sebelumnya rektor UI Ari Kuncoro ketahuan rangkap jabatan Sebagai komisaris BUMN Hal tersebut terbongkar pasca kejadian BEMUI Yang memberikan julukan the king of lip service kepada Jokowi Selamat pak aturannya sudah berubah Jelas Febri Diansah dalam akun twitter yang sudah dikonfirmasi GenP.co Selasa 20 Juli 2021 Nah Febri mengucapkan selamat Karena aturannya sudah berubah Dirinya lantas mempertanyakan Pengangkatan Ari Kuncoro menjadi seorang komisaris di BRI Dulu saat diangkat jadi komisaris Pakai aturan lama atau baru Pengangkatannya sah atau enggak Lalu gimana gaji dan fasilitas lain yang sudah pernah diterima Bapak hebat Aturan bisa berubah gini ututurnya Seperti diketahui Jokowi telah menaikkan peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2021 Tentang statuta universitas Indonesia Salah satu aturan yang berubah Yaitu ketentuan terkait rangkap jabatan pimpinan universitas Di perusahaan badan usaha milik negara Menurut Febri Ada perubahan signifikan Dari pasal 35 ke pasal 39 PP nomor 75 tahun 2021 Salah satunya Yaitu larangan rektor menjadi pejabat pada jabatan lain Bukan hanya larangan jadi pejabat BUMN atau BMD Tetapi ada satu bagian huruf E yang hilang Yaitu larangan jadi pejabat pada jabatan lain Sungguh ini pelajaran terbaik tentang konflik kepentingan tutupnya Ini kajian yang cukup cerdas dari Febri Diansah Terkait perubahan PP nomor 75 tahun 2021 Kemudian berubah peraturannya Yang diteken oleh Pak Jokowi 2 Juli 2021 Dimana seorang rektor ini bisa rangkap jabatan pada jabatan lain Jadi bisa jadi komisaris atau jadi apa Tetapi tidak boleh menjadi direksi Ini dalam PP yang baru Nah ini Febri Diansah mengucapkan selamat kepada bapak Artinya tidak ada masalah menjadi seorang komisaris Padahal tahun 2013 jelas melarang Statutannya itu bahwa seorang rektor dilarang rangkap jabatan Baik di BUMD atau BUMN Namun itu dianulir dengan PP yang baru Tapi masalahnya adalah Pak Adi Kuncoro ketika diangkat Menjadi komisaris itu memakai PP yang mana Yang lama atau yang baru Kalau yang lama pada waktu diangkat jelas Ini adalah pelanggaran statuta Makanya teman-teman hari ini Pak Adi Kuncoro mundur Namun setelah mundur dari BUMN Dari komisaris itu ada desakan Supaya Pak Adi Kuncoro mundur dari jabatan sebagai rektor UI Wow ini ternyata masih berlanjut teman-teman Diminta oleh publik supaya mundur dari UI Masih banyak kader anak bangsa yang cukup punya prestasi bagus Untuk bisa menjabat sebagai rektor UI Dan ini akibat dari pelanggaran statuta Yang sudah disepakati tentunya Antara pihak kampus dengan pihak pemerintah Karena memang sudah ada peraturannya seperti itu Nah teman-teman kita juga akan lihat pendapat dari DPR RI Yang kali ini kita ambil dari Pak Fatri Zon teman-teman Mengenai rangkap jabatan Dari seorang komisaris Dari seorang rektor UI Yang menjabat sebagai komisaris BRI Kita baca berita dari kumparan Fatri Zon minta Jokowi cabut PP rektor UI Bisa rangkap jabatan komisaris Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fatri Zon Turut mengkritik Presiden Jokowi Yang mengubah peraturan pemerintah Hingga membuat rektor UI Bisa merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN Fatri Zon yang juga alumni UI meminta Agar sebaiknya Jokowi mencabut PP tersebut Sebab meski rektor UI Ari Kuncoro Sudah mundur dari kursi komisaris Akan memberi peluang bagi rektor-rektor selanjutnya Untuk rangkap jabatan Baiknya PP ini dicabut Dan tidak ada lagi potensi polemik Di depan semacam ini Gata Fatri Zon Kamis 22 Juli 2021 Tak hanya itu Fatri Zon menyoroti Ada beberapa rektor di universitas lain Yang rangkap jabatan dan rentan Konflik kepentingan Apalagi menurut data Ada beberapa rektor yang rangkap jabatan serupa Ini akan membuat dunia akademik Dan dalam posisi menurut saya menjadi masalah Karena akan terjadi berbagai macam Konflik kepentingan tuturnya Fatri menilai fenomena rangkap jabatan Juga bisa mengurangi independensi perguruan tinggi Karena rektor diangkat negara sebagai komisaris Kemudian juga ini akan menimbulkan ketidakadilan Di samping itu juga menjadi panjang tangan kekuasaan Karena tak ada independensi dan sebagainya katanya Rektor yang lain juga sebaiknya begitu Jangan rangkap jabatan imbunya Sebelumnya Presiden Jokowi menaikkan PP 75 tahun 2021 Tentang statuta UI yang memperbolehkan rektor UI Ari Guncoro merangkap jabatan Padahal PP 68 tahun 2013 Melarang hal itu Namun setelah menemui polemik Ari Guncoro akhirnya memutuskan Mengundurkan diri dari Dewan Komisaris BRI Jadi itu teman-teman Terkait polemik Rangkap jabatan Kenapa harus rangkap jabatan teman-teman Karena kalau seseorang itu profesional Sebenarnya tidak rangkap jabatan Orang profesional itu khusus, spesial Misalkan ada dokter spesial bedah Dokter spesial kanker Itu profesional Karena dia menekuni satu bidang Dan itu benar-benar Mengerti, paham apa yang dikerjakan Tetapi kalau rangkap jabatan Satu sisi sebagai rektor Satu sisi sebagai komisaris Padahal waktunya itu Dalam sehari itu kerja itu kan 8 jam Orang kerja Setelah 8 jam Saya pikir tidak kuat Baik fisik maupun pikirannya Nah Kalau ini dikerjakan Full satu hari Bagaimana cara membagi kegiatan kampus Dengan kegiatan bisnis BWMN BRI adalah bisnis Sementara Di kampus adalah dunia pendidikan Kenapa kok tidak fokus di dunia pendidikan Apalagi UI ini adalah sebuah perguruan tinggi Yang terbesar di Indonesia Punya nama Favorit Artinya Perlu fokus Konsentrasi Untuk menangani masalah pendidikan Masalah edukasi Nah kalau dicampur-campur seperti ini Apakah tidak jadi gaduh-gaduh Jadi tidak fokus Kalau misalkan Ngurusi bisnis ya cukup bisnis Kalau ngurusi pendidikan ya cukup pendidikan Itu akan fokus Jadi negara tidak membayari Satu orang dua kali Satu sisi sebagai Rektor dibayar dari pemerintah Satu sisi Sebagai komisaris BRI dibayar oleh pemerintah Karena BUMN itu juga milik pemerintah Badan usaha milik negara Nah ini Dibayar dobel-dobel Makanya banyak kritikan Dari beberapa pihak Supaya Pak Ari Kuncoro Mundur saja dari Rektor UI Karena ini cukup beralasan teman-teman Karena Pak Rektor ini melanggar Statuta yang Telah diterbitkan oleh negara Oleh pemerintah Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.